Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... untuk menentang klaim teritorial Beijing di perairan tersebut. Kapal perusak USS Russell hanya menegaskan hak kebebasan bernavigasi di Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional, kata Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah perairan tersebut, namun Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan juga mengajukan klaim yang sama untuk beberapa pulau di perairan tersebut. Klaim teritorial Tiongkok di perairan kaya sumber daya itu menjadi salah satu tombol panas dalam hubungannya dengan AS. Kedua negara berselisih mengenai perdagangan, asal-muasal pandemi COVID-19, Hong Kong, Taiwan, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur. Terima kasih telah menonton! Washington mengecam Beijing atas upaya menindas negara tetangga dengan kepentingan yang bersaing. Tiongkok berulang kali mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya AS memicu kerusuhan di kawasan. selamat menikmati. Mereka juga menuding AS mencampuri urusan dalam negeri. Kapal AS melewati Kepulauan Spratly mengikuti latihan bersama yang dilakukan dua kelompok kapal induk AS di Laut China Selatan dan kapal perang lain yang berlayar dekat Kepulauan Paracel yang juga dikendalikan Beijing pada awal bulan ini. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak akan mengurangi operasi yang menantang klaim Beijing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!